Masa jeda transfer musim dingin kembali membuat kejutan di tanah air kali ini salah satu pemain Indonesia asal Papua dikabarkan bakal segera merapat ke klub Liga Eropa siapakah dia penasaran namun sebelum kita lanjut ke pembahasan mohon luangkan jari anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan berita menarik dari channel ini kalau sudah kami ucapkan terima kasih dalam beberapa pekan terakhir bursa transfer baik di level sepak bola internasional maupun dalam negeri sukses hadirkan kejutan dari Liga 1 misalnya ramainya para penggawa timnas Indonesia Jebolan Piala AFF 2020 yang dilirik sejumlah klub asing berhasil panaskan media-media olahraga tanah air namun selain para pemain Jebolan Piala AFF 2020 ternyata ada satu penggawa timnas Indonesia lain yang lebih dulu menarik perhatian klub asing pemain itu adalah Ronald Regan Setmut penyerang yang kelahiran Nabi Re tersebut dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk memperkuat Kozara Gradiska di ajang first leg of RS atau kasta kedua Liga Bosnia kepada Indosport Ronald Setmut menyebut jika saat ini dirinya sedang mengurus dokumen kepindahan serta proses administrasi lain sebelum berangkat ke Bosnia iya benar hari ini aku jumpa pers di Dubes rencananya akan memperkuat FK Gozara Gradiska kata Ronald Setmut lebih lanjut mantan pemain mitra kukar ini mengatakan jika dirinya tidak sendirian untuk memperkuat FK Gozara Gradiska melainkan bersama satu pemain Indonesia lain yakni Kevin Norman Waloni yang dulu pernah memperkuat PSG Pati bersama FK Gozara Gradiska nantinya Ronald Setmut akan mendapat kontrak selama setahun di Liga Bosnia atau hingga musim 2023 mendatang ia betul Kevin Waloni juga berada di sana rencananya kalau aku bakal dikontrak sampai tahun 2023 lanjutnya jika proses transfer Ronald Setmut ke FK Gozara Gradiska berhasil maka penyerang yang pernah berseragam Persipura ini bakal saling bertemu dengan pemain asal Indonesia lain FK Gozara Gradiska yang nantinya bakal diperkuat Ronald Setmut saat ini berada di urutan 14 klasmen dengan perolehan 12 poin dari 15 pertandingan FK Gozara Gradiska berjarak 25 poin dari FK Krupa yang jadi pemuncak klasmen serta berpotensi besar raih tiket promosi musim depan pada pertandingan terakhir FK Gozara Gradiska gagal meraih kemenangan setelah kalah dari FK Borak Banjaluka dengan skor tipis 1-2 bagaimana menurut kalian? itulah berita yang dapat kami rangkum buat anda sekian dan terima kasih sampai jumpa di berita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih